Sampai jumpa di video selanjutnya 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 L Disini ada yang namanya language Yang tadi sudah saya bahas Seberapa banyak Karena ini kan temanya cinta ya Jadi kita akan membahas Mungkin spesifik lebih ke pasangan Suami dan istri Tetapi yang akan saya sharingkan pagi hari ini Tidak hanya mengerucut kepada pasangan Suami dan istri Tetapi kepada semua Kepada semua Karena kita ini butuh yang namanya bahasa Language Untuk kita menyampaikan Sebuah pesan Dan pagi hari ini Saya akan bersaksi cukup banyak Tentang yang namanya language ini Karena ketika kami awal menikah Saya dengan Adi menikah Kami ini banyak sekali mengalami Pertengkaran Gesekan Biasanya kalau di film itu kan Setelah menikah happily after after Muncul kata-kata itu Tapi enggak Begitu masuk ke gerbang pernikahan Yang namanya Problem itu mulai muncul Yang namanya masalah Untuk mulai muncul Yang namanya dua Dijadikan satu Itu saja sudah problem Betul ya Sesuatu yang dua Dijadikan satu Yang berbeda sekali Dijadikan satu Itu menimbulkan sebuah masalah baru Tetapi pagi hari ini Ada sebuah bahasa yang kita ini perlu pahami Antara kita dengan pasangan kita Kenapa? Karena dengan kita memahami Pasangan kita yang kelihatan Itu cara kita untuk kita memahami Tuhan Enggak mungkin kita bisa bilang Tuhan I love you so much Tapi ternyata hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita Kita mengalami problem Dengan orang yang kelihatan saja kita berproblem Apalagi kita dengan Tuhan Kita enggak bisa dengan tulus mengatakan Tuhan I love you Kita perlu melihat di sekitar kita Hubungan kita dengan sesama kita Dan orang yang terdekat Kalau yang sudah menikah pasangannya Kita enggak mungkin bilang I love you Sama Tuhan Kalau dengan pasangan saja Kita ini jengkel Kita ini marah Dengan sesama ini kita gampang jengkel Mungkin pagi hari ini saya akan membahas Yang namanya Language Ada sebuah buku yang ditulis oleh Gary Chapman Judulnya The Five Love Language Mungkin sudah ada beberapa dari Bapak Ibu yang mendengar ya Tetapi ini berbicara cukup keras kepada saya Kenapa? Karena waktu saya baca bukunya Gary Chapman ini Gary Chapman itu menulis Orang itu tidak akan merasa dicintai Tidak akan merasa dikasihi Ketika dia itu dicintai dengan cara yang salah Meskipun pasangannya Sesamanya sudah berusaha Mencintai dengan cintanya Tetapi yang dicintai itu menangkap dengan cara yang salah Kenapa? Karena bahasa cinta yang disampaikan Itu enggak nyambung Enggak match Sebenarnya ada lima bahasa cinta disini Ada lima bahasa kasih Yang pertama kata-kata pujian Bapak Ibu bisa lihat di slide Masing-masing itu ada lima Saya itu waktu awal menikah Saya enggak tahu ini Jadi ada sesuatu yang Apa ya namanya Cres di hati Kami ini sering bertengkar karena Bahasa cinta kita itu enggak nyambung Antara saya dengan Adi itu enggak nyambung Kata-kata pujian Ini yang pertama ya Bukan berarti kalau kata-kata pujian itu Haus akan pujian Bukan Tetapi kata-kata pujian itu adalah Sebuah kata-kata afirmasi Amsal berkata Seperti apel perak di pinggan emas Itu apel emas di pinggan perak Itu kata-kata yang tepat Itu menyukakan hati Kata-kata kita Kalau kita tepat kena Ada orang yang kata-kata Apa namanya Bahasa cintanya pujian Itu dia akan merasa dicintai Saya pernah punya pengalaman lucu Bapak Ibu Saya itu pernah didatangi oleh pasangan suami istri Waktu itu yang datang duluan itu istrinya Dia datang dengan dia jengkel Membawa permasalahan rumah tangga Dia bilang Cik aku mau sharing Dia bilang sharing atau counseling Saya bilang gitu Aku mau sharing Dia cerita dari A sampai Z Tentang suaminya Suamiku itu tidak pernah mengerti aku loh Cik Dia itu tidak mengerti Kita sudah bertahun-tahun menikah Sudah ada anak Tapi dia tidak mencintai aku Aku sudah mengerjakan bagianku Dia tidak peduli sama aku Aku sudah mengerjakan dengan segenap hati Tetapi dia tidak peduli sama aku Saya waktu si istri ini cerita begini Saya kemudian Saya kenal ya Saya kenal dua-duanya Jadi saya bilang Kayaknya suaminya ini tipe yang diem Tipe yang manutan gitu loh Setelah istrinya cerita begini Saya jadi punya image yang jelek Ini jangan-jangan suaminya pencitraan Maksudnya jangan-jangan suaminya baik di depan orang lain Tapi ketika di rumah dia parah Lalu saya panggillah suaminya Saya bilang Ini gimana ini Kok istrimu bercerita begini Ganti yang si suami bilang Kalau istri kan bilang sampai A sampai Z gitu ya Banyak Saya sebagai orang yang di tengah Saya menangkap Wah suaminya ini negatif sekali Kemudian saya panggil suaminya Kemudian saya ngobrol gimana Dia bilang Loh ci Saya itu sudah melakukan yang dia mau Saya sudah berusaha serve Memberikan yang dia suka Kalau dia bangun pagi Harus ngatur segala macam anak sekolah Saya bantu loh Menyiapkan ini Bantu ini Apa ini tuh Saya kurang apa Kok dia merasa tidak dicintai Lalu Saya bilang Ini kok gak gado ya Yang satu merasa gak dicintai Yang ini juga gak Akhirnya saya panggil Waktu itu saya panggil Kemudian saya ngobrol Waktu itu tiba-tiba Istrinya itu histeris Dan dia bilang Miss Ci Kamu tahu gak Kamu ngerti gak Aku itu loh Bukan istri yang Misalnya di rumah itu Bukan istri yang kelomprot dasaran Gak pakai apa-apa Aku itu loh selalu prepare Aku itu pengen Kalau pagi itu melihat Suamiku melihat aku itu Aku cantik Aku dandan Tapi gak pernah sekalipun Suamiku itu memuji aku Yang kamu cantik Gak pernah sekalipun Dia itu pasang di statusnya Foto saya Miss Gak pernah sekalipun Dia pasang gambar saya Dan bilang I love you honey Gak pernah Tapi kalau dia posting Di status Statusnya itu isinya Dia sama temen-temennya Dia sama pekerjaannya Dia sama kegiatannya Ada sesuatu yang gak nyambung Istrinya ini punya bahasa Kasih apa? Puji ya Waktu suaminya tidak ngomong I love you Gak menunjukkan rasa cintanya Dengan sebuah kata-kata Pas istrinya tidak merasa Dia dikasih Beda ya Jadi ada sesuatu yang nyambung Ada punya yang relate Pengalaman yang relate Saya begitu Waktu saya bilang Wah ini istrinya Kata-katanya pujian ini Pujian Kalau saya beda ya Sama suami Kami berdua ini Gak punya bahasa kasih pujian Ada juga pengalaman lucu Saudara Jadi suami saya ini kan Bukan tipe orang yang romantis Waktu awal-awal Dia itu Berusaha Dia kan pernah tanya Kamu suka pasangan yang seperti apa? Saya itu suka pasangan yang di film-film itu loh Romantis Kalau melamar itu Ada adegan-adegan cinta yang memgetarkan hati Saya bilang gitu Waktu itu awal-awal kita mau married Dia mau melamar saya Dia itu mungkin sudah menyiapkan ya Tapi karena memang bukan tipe orang yang romantis Saudara Jadi waktu itu dia mau melamar saya Dia ngajak dinner nih Makan malam Candle light dinner Terus Sebenarnya dia itu mau melamar di tepi kolam renang Supaya kayak di film-film katanya Biar romantis Tapi apa yang terjadi Setelah makan malam Dia itu ngajak saya jalan-jalan lama sekali Bayangkan yang lama itu apa? Muterin lapangan golf Jadi kalau Saya bilang Lu ini aku mau diajak kemana? Sudah toh Kamu diem aja Tak gandeng Saya bilang Ini jalan sudah 15 menit Kok gak nyampe-nyampe? Saya bilang Sek toh diem toh Aku mau Ngobrol sama kamu Dia bilang Saya kok aneh Tiba-tiba dia bilang Dia cari apa namanya Kayak pegawainya Mas-mas Kolam renang di sebelah mana ya Jadi bapak ibu dia itu mau surprise Tapi ternyata dia lupa Jalan ke kolam renangnya itu di mana Jadi saya ngakak Saya bilang Kamu itu loh Mau romantis Kok gak jadi romantis Sayangnya Kayak itu Waktu mau melamar Jadi Waktu saya ingat itu Wah suami saya itu memang bukan tipe yang romantis Tapi saya percaya Dia orang yang Tuhan tempatkan Dan dia yang paling tepat buat saya Meskipun angan-angan awalnya kan pengennya dapet suami yang romantis gitu ya Kalau ibu-ibu kan pengennya begitu Kalau surprise dikasih kembang Dikasih bunga Kemudian diberikan ciuman Atau bagaimana Enggak Dia ini sangat cuek Tapi saya mengerti Sekarang ini saya bisa mengerti bahasa cintanya dia Lanjut ke yang dua Waktu yang berkualitas Nah ini saya Saya ini punya bahasa kasih Waktu yang berkualitas Contoh lah Kayak pagi hari ini Waktu kita mau mempersiapkan Kamu gimana Mau gantian Saya bilang Saya mau ditemenin Jadi saya minta Suami saya menemani saya di atas ini Karena saya bahasa cintanya itu Waktu yang berkualitas Saya gak butuh dikasih hadiah Saya gak butuh suami saya Ngomong kata-kata pujian yang kamu cantik Gak perlu Tapi cukup dengan dia menemani saya Sesimpel pulang sekolah Dia menjemput saya Dan kita ngobrol Keliling alun-alun Karena kalau mau masuk rumah Kan harus muter dulu Keliling alun-alun Dan kita ngobrol disitu Itu membuat saya puas Kenapa? Bahasa cinta saya Waktu yang berkualitas Ketika saya bisa ngobrol Saya bisa masuk Itu buat saya Suatu hal yang Ajaib Kita ini seringkali Saya minta Yuk kita get away Get away itu ketika Anak-anak lagi di rumah Nitip sama bobo Kita pergi sebentar Paling gak pergi ke kafe Atau kemana Cukup pesen satu gelas kopi Satu untuk berdua Ngobrol satu jam Selesai Pulang Gak bawa apa-apa Gak usah gimana-gimana Karena saya butuh Waktu yang berkualitas Ditemani Apakah coba lihat pasangannya Apakah ada pasangannya Yang punya Bahasa kasih ini Waktu yang berkualitas Temani dia sering-sering Ajak ngobrol Karena itu Bahasa cintanya Lanjut Menerima hadiah Disini Yang punya bahasa cinta ini Saya kasih contoh adalah Anak saya yang pertama Jet Jet itu bahasa cintanya Hadiah Dia butuh merasa dikasih Ketika orang memberikan Sesuatu ke dia Gak perlu yang mahal Jadi kalau misalkan Saya ini Sedang pergi Kemudian saya tinggal anak-anak Dia itu butuh Ketika pulang Dia akan menanyakan apa Mah Oleh-oleh buat aku apa Pasti begitu Siapapun yang pergi Mau bobo-nya Mau papahnya Yang ditanya Oleh-olehnya apa Bawa apa Karena bahasa cintanya Hadiah Bukan berarti Harus memberikan yang mahal Enggak Dan sama dia membalas Cinta kami berdua Dengan hadiah Anak ini tuh Ketika kita ulang tahun ya Kadang-kadang Kasih surprise dengan apa Dia buka youtube Dia bikinin saya loh Waktu saya ulang tahun Bunga saudara-saudara Dari apa Dari kertas Bunganya dia rangkai Dia kasih surprise Mah Ini hadiah ulang tahun Buat mama Dia gak bisa Mungkin belum punya uang ya Jadi dia berikan Yang dia bisa Waktu papanya ulang tahun Dia buat seperti art and craft Dari gelas-gelasan kertas Dan menunjukkan You are the best dad In the world Itu membuat hati Papahnya melted Kenapa bahasa cintanya Jet Itu hadiah Dengan dia diberi Dia merasa dicintai Beda sama anak saya Yang kedua Kalau kita pergi ke toko Toko mainan ya Namanya anak-anak tuh kan Biasanya kalau pergi ke toko mainan Pengennya itu Beli pulang Bawa sesuatu yang Wah ini mainan Kalau jet itu begitu Dia begitu masuk ke toko Harus ada mainan Yang dia bawa pulang Mau mahal Mau murah Pokoknya harus ada mainan Yang dia bawa pulang Beda sama Timothy Timothy tuh Kalau main ke toko Dia ini kan Penyuka yang namanya Hewan-hewan Mainannya tuh selalu Binatang-binatang Jadi yang dia lakukan Dia cukup Ngendon Di bagian Apa namanya Di bagian yang ada Hewan-hewannya Dia duduk di lantai Dia mainan hewan-hewan Perang-perangan sendiri Dan dia cukup butuh Dikasih waktu Oke berapa menit Aku belum selesai mah Sebentar Selesai Kokohnya pulang Bawa hadiah Bawa mainan Anak ini ditanya Tim kamu mau Mainan apa Enggak mah Aku gak butuh Ini kokoh Bawa pulang hadiah loh Eh bawa pulang mainan loh Kamu gak mau Enggak mah Aku sudah mainan Cukup buat aku Berbeda ya Saya punya dua anak Tapi bahasa cintanya beda Yang satu kalau dikasih hadiah Dia merasa Aku ini dicintai Yang satu gak perlu Dikasih hadiah Duduk Dia menikmati waktunya dia Main hewan-hewanan Selesai Ini bahasa cinta yang Hadiah Saya pernah Gregeten Waktu itu kan Harapan waktu awal kita menikah Saya itu pernah Adi ulang tahun Kemudian saya itu Mau kasih surprise Saudara Jadi saya Beliin hadiah Kayak saya gak cari hadiah Yang gimana-gimana Saya cari sesuatu yang Meaningful Saya coba cari Saya coba Browsing Dan akhirnya saya menemukan Bentuknya itu adalah Seperti papan kayu Kemudian diukir Dilukis Sebuah gambar Profetik Yang itu arti namanya dia Harapan saya Sebagai istri Ketika surprise itu Diberikan Gimana Wah paling gak Aduyang thank you ya Saya dicium Saya bilang I love you Mungkin itu Harapan saya Tapi bapak ibu saudara tahu Yang saya alami Waktu di hari ulang tahunnya Saya kasih itu kado Saya bungkus Dan saya kasih Yang ini buat kamu Responnya dia bilang Dia buka kado nya Dia bilang Iki regane piro Harganya berapa Saya bilang Kamu gak worth it Kamu kasih kado begini Besok lain kali Kalau ulang tahun Saya gak usah dibeliin kado Yang mahal-mahal Saya bilang Mateng Saya bilang gitu Harapan seorang istri Kan pengen dipuji Aduyang thank you loh Aku seneng loh Kamu kasih hadiah loh Tapi dia bilang Harganya berapa Mungkin karena dia Bunda hara ya Kebiasaan begitu Dia bilang Harganya berapa Gak worth it Kamu beli harga segini Hanya untuk Sebongkah kayu Buat saya tuh Saya memikirkan Sesuatu yang Meaningful Yang bagus Yang paling gak itu Ada yang berarti Gitu loh Tapi dia bilang Harganya berapa Gak worth it Besok lain kali Gak usah beli Itu bahasa cintanya Gak nyambung Hari itu Rasanya pengen tak Gitu ya Sudah persiapan Rasanya Pengen kereketan Tapi Itu bukan bahasa cintanya Adi Bukan bahasa cintanya Suami saya Di awal mungkin Kita bertengkar Karena bahasa cintanya Gak gado Saya merasa Saya sudah berjuang Ini Saya berjuang Memikirkan Untuk kasih hadiah Tetapi yang tadi Saya bilang Dia tidak merasa Dicintai Karena bahasa cintanya Berbeda Beda Lanjut ya Ada yang namanya Tindakan melayani Coba sambil Mengingat-ingat Pasangan masing-masing Punya bahasa cinta Ini gak Kalau saya ngasih Contoh ya Yang punya bahasa cinta Melayani itu Mama saya Mami Ana Dia itu Dimanapun Dan kapanpun Mau makan Di restoran Sama siapa aja Dia makan Sama temannya Dia akan berusaha Untuk serve Melayani Sini Ambilin makan Ambilin ini Mau minum apa Jadi Makan dimanapun Mami Ana ini Yang repot Untuk pesen Ini loh Ini loh Jadi Supaya apa Supaya orang itu Terjamin semua Yang makan bersamanya Itu terjamin Makanannya siap Minumannya siap Dan Mami saya Makan paling akhir Yang jadi menantunya Merasakan itu Kalau kita makan Keluarga bareng Itu disiapin semua Nasinya dikasih banyak Yang ini Yang ini Yang ini Kalau sudah nanti Ayo habisin Habisin Modalnya begitu Karena serve Melayani Ada juga mungkin Kalau yang terlibat Di pelayanan Semakin banyak Dia melayani Dia akan semakin Dicintai Kalau di pelayanan Dia akan lakukan Banyak hal Kalau mungkin Yang pelayanannya Banyak Bahasa cintanya Itu pelayanan Dengan dia melayani Dia mau memberikan Menunjukkan bahwa Dia itu Mencintai sesuatu Dengan dia dilayani Berarti dia merasa Dia dicintai Itu yang bahasa cintanya Pelayanan Waktu papa saya Masih hidup Papi saya masih hidup Mami saya ini Cover semua Keperluannya papa saya Mau makan Semuanya sudah disediakan Jadi papa saya itu Jadi orang yang Tipenya gak mau repot Apa-apa sudah ready Semuanya sudah ready Karena istrinya Serve Dengan begitu baiknya Itu Bahasa cinta Serving Lalu yang kelima Ada yang namanya Sentuhan fisik Nah ini Bahasa cinta suami saya Yang terakhir Saudara Sentuhan fisik Bukan hadiah Bukan kata-kata pujian Bukan Melayani Tapi sentuhan fisik Cukup ketika Saya pulang sekolah Saya datangi dia Di depan Komputer dia Dan saya peluk dia Dan saya bilang Honey I miss you Itu cukup Merilekskan dia Murah ya Untuk menyenangkan Cukup dipeluk Tidak perlu Mahal-mahal Cukup dipeluk Dan dia bilang I miss you Selesai Dan itu memuaskan dia Anak saya yang kedua Juga punya bahasa cinta ini Timoti itu Setiap kali Kalau ketemu orang Dia akan selalu peluk Dia akan selalu pegang pipi Minta dicium Kalau saya mau pergi Dia akan selalu bilang Mama belum cium aku hari ini Mama belum peluk aku Peluk aku mah Cukup dengan dia dipeluk Dia merasa dicintai Ini bahasa cinta pelukan Dari bahasa cinta sentuhan Jadi bukan dalam arti Konotasi yang negatif ya Tapi ini semua lima ini Mari Bapak Ibu renungkan Pasanganmu Orang tuamu Temanmu Bahasa cintanya apa Kadang-kadang kita ini jengkel Dan marah sendiri Karena kita merasa Kita sudah berusaha Tapi kok Nggak feedbacknya Nggak dapet ya Aku nggak dapet feedback Coba koreksi Lima bahasa kasihnya Apa Apakah sentuhan Apakah hadiah Supaya sama Ketika bahasa kasihnya sama Dia akan merasa dicintai Saya juga begitu Next slide Karena waktunya Cepat berjalan O Habis L L-nya tadi language ya Bahasa Kenali bahasa pasanganmu masing-masing Kenali bahasa orang-orang yang di sekitarmu Bahasa cintanya apa Lalu O O itu observant Bahasa Inggrisnya Ini artinya adalah Paying careful attention Kinly watchful Perspective or alert Jadi Memperhatikan Memberikan perhatian Dengan benar-benar Waspada Hati-hati Itu artinya observant Kita akan baca sebuah ayat di Lukas 8 Ayat 18 Firman Tuhan berkata Karena itu Perhatikanlah cara kamu mendengar Karena siapa yang mempunyai Kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Daripadanya akan diambil Juga apa yang Ia anggap Ada padanya Perhatikan Caramu mendengar The Passion Translation Menuliskan bagus Saya Apa Pake merah Dia berkata So pay careful attention To your heart Perhatikan Baik-baik Hatimu Ketika engkau mendengar Sesuatu Saya itu Bermasalah sekali Dengan yang namanya Hati-hati mendengar Waktu awal kita menikah Dan bertengkar Itu bukan karena Suatu problem yang besar Tetapi karena Saya tidak Memperhatikan Benar-benar Cara saya mendengar Hal simpel saudara Jadi kalau saya pulang sekolah Biasanya saya akan minta tolong Yang Aku tolong dijemput ya Nah biasanya Adi itu sedang dalam In the middle Mengerjakan sesuatu Entah membuat laporan Atau dia lagi ngerjain sesuatu Dan dia harus menjemput saya Jadi dia meninggalkan pekerjaannya Dia menjemput saya Harapannya Istrinya itu cepat-cepat turun Pulang selesai Dia balik lagi Ngerjain tugasnya Tetapi kalau di sekolah Yang sering terjadi dengan saya Ketika saya mau pulang Yang nyegat itu banyak Mis-mis sebentar Sebentar Aku mau ngomong Ada masalah begini-begini Nanti Mis-mis sebentar ya mis Ini gimana ini Ini gimana Aku butuh Keputusannya mis meta sekarang Jadi sering begitu Yang terjadi ketika Harusnya saya cepat-cepat pulang Saya kecegat Dengan orang-orang Yang urgent Butuh keputusan saya Atau solusi dari saya Jadi akhirnya Adi harus menunggu cukup lama Di dalam mobil Dan dia sudah jengkel ya Mendidih di hati Begitu istrinya masuk Cegrek Responnya dia bagaimana Kamu itu pieto Kok lama banget Langsung begitu masuk Kan saya harapannya Ketemu suami Halo yang Gitu kan Dia responnya Dengan nada tinggi langsung Kamu itu gimana Kok lama banget Saya kan Saya masuk Saya gak punya salah apa-apa Saya bilang Kamu kok marah Saya gak gini Kamu kok marah Dia bilang Aku itu loh gak marah Nadanya tambah tinggi Saudara Aku itu loh gak marah Siapa yang bilang aku marah Wah Saya digituin Sudah nadanya tinggi Masuk Harapannya kan Mungkin nanyanya baik-baik Gitu tau saudara Loh yang Kok lama kenapa Itu kan lebih enak didengar Begitu masuk Ngomongnya Kamu itu pieto Kok lama Nadanya tinggi Begitu ditanya Loh kok kamu marah Loh aku itu gak marah Nadanya tambah tinggi Semakin begitu Apa yang terjadi Saya menutup cegrek Hati saya dan saya bilang Awas ya Aku gak salah apa-apa Mbok gituin Wah Ini Waktu saya sambil jalan Sambil saya melewati Kami sudah hampir 12 tahun menikah Ini menjadi sebuah problem Kenapa Yang saya dengarkan Bukan hatinya Adi Dan kebutuhannya Adi Yang saya dengarkan Cuman apa Intonasinya Intonasinya semakin tinggi Semakin tinggi Dan saya menganggap itu marah Saya tidak memperhatikan Maksud Yang Adi ngomong Saya gak pay careful attention Dengan hati saya Saya langsung marah Bayangin Bapak Ibu Hari-hari itu ketika kita bertengkar Adi kan biasanya sudah menyerah Kalau bertengkar itu Dia pengennya beradu mulut Ayo argumen Kamu menurut pendapatmu gimana Menurut pendapatku gimana Ayo argumen Supaya masalahnya selesai Hari itu selesai Saya gak begitu Saya akan pasang tembok Dan saya akan diam Seribu bahasa Kalau sudah begitu Adi kelimpungan Waduh ini harus gimana ini Akhirnya yang dia cari Telepon Mami Ana Ini Meta diam nih Gimana gimana Nanti setelah itu Telepon ke Pak Petrus dan Bu Linda Saudara Karena sudah menyerah Akhirnya hari itu Bapak dan Ibu Biasanya langsung Ngomong ke saya Meta Hati-hati Kamu sedang diincar iblis Iblis lagi mengincar Keluargamu Tapi yang namanya lagi Jengkel Bapak Ibu Di begitu kan Respon saya Saya kan tidak Memperhatikan dengan Baik-baik dengan benar Saya ini marah Tambah marah Saya bilang Ini masalah pribadi Masalah keluarga Kok bawa-bawa Mami Kok bawa-bawa Pak Petrus Kok bawa-bawa Bu Linda Suami saya ini gimana Saya tambah marah Dan pesannya beliau Tidak tersampaikan Pesan hambanya itu Tidak tersampaikan Kenapa Marah disini Marah disini Mau perkataan itu Perkataan yang benar Tidak nyampe ke saya Maka firman Tuhan berkata Perhatikan Caramu mendengar Karena Firmannya berkata Siapa Karena siapa yang mempunyai Kepadanya akan diberi Kalau kamu mendengar dengan baik Perhatikan caramu mendengar Kamu akan diberi Dan semakin diberi Tetapi firmannya berkata Barang siapa Tapi siapa yang tidak mempunyai Daripadanya akan diambil Bayangin sudah tidak punya Yang ada padanya Diambil Juga apa yang dia anggap Ada padanya Jadi semakin berkurang kan Karena masalah apa Mendengar Mari Oh ini kita jadikan Sebuah prinsip Observe Perhatikan baik-baik Ketika Bapak Ibu duduk disini Mendengar firman Perhatikan baik-baik Hati kita ini Respon kita ini bagaimana Supaya kita ini bisa Bereaksi benar Jangan kayak saya Saya ini bereaksi Salah Dan kita sering bertengkar Bertengkar hebat Hanya karena masalah kecil Kalau dilihat ya Saya ngelirik masalah kecil Masalah apa Jemput telat masuk mobil Selesai Tapi saya salah menangkap Saya tidak memperhatikan Dengan benar-benar Dan ujungnya Kita bertengkar Hati-hati Caramu mendengar Selanjutnya suami saya akan Menyampaikan Dari versinya yang V Dan versinya yang E Supaya ini menjadi Sebuah kesatuan Kenapa kita mengangkat tema Shaped by Love Saya percaya Kita punya Tuhan yang luar biasa Amin Saudara saya sungguh bersyukur Setiap kali saya mengingat Perjalanan kami Ya itu tadi Kayak apa yang istri saya cerita Sedikit saya mau cerita Saya itu Orang yang Apa ya Bukan seneng ini sih Bukan seneng padu Enggak saudara Tapi saya orang yang Kalau kita ada masalah Yuk kita bicarain Supaya selesai Selesai yaudah Selesai Dan Anehnya saudara Waktu dulu saya punya kesempatan Saya ini sekolah di Australia Saya sebetulnya Saya itu sekolah IT itu Salah satunya permintaan orang tua saya Hati saya itu sebenarnya saya pengen Belajar ekonomi Saudara Dan Kalau kuliah itu kan Ada mata pelajaran yang wajib Ada mata pelajaran yang Kempalsry ya Yang isa-isa diambil untuk Menuhin nilai Nah saya ambillah itu nilai-nilai Yang-yang yang gak wajib itu Tak isi sama ekonomi Saudara Dan Aneh binajaib saudara Yang pelajaran IT itu Saya nilainya pas-pasan lah Pokoknya pas aja gitu Pas itu mungkin Kalau disini nilainya 6 mungkin ya 6 atau 6 Ngepas pokoknya Pas gitu aja Tapi Yang ekonomi Jadi Di kelas kami itu Gak cuman teori saudara Tapi Kami itu diajar untuk diskusi Kami diajar untuk Punya pendapat Karena namanya Belajar itu Mengeluarkan Apa ya Kita belajar Dan disimpulin Nah Saya itu kelas Debat saya itu saudara Itu ada Debat law Ada debat ekonomi Saya itu High distinction Saudara High distinction itu Nilai tertinggi Aneh ya saudara ya Nah itu saudara Saya itu Senangnya gitu saudara Kalau ini Ayo piye Ayo selesaiin gitu loh Nah Tuhan itu Tapi saya tahu Tuhan itu punya rencana yang luar biasa Saya dikasih istri Yang model kayak gini saudara Dan Itu membentuk saya Saudara Saya yang dulunya Berharap Setiap kali kita ada masalah Istri saya tak ajarin ngomong Tapi sama Tuhan dikasih apa saudara Dikasih Tembok saudara Tembok Bener-bener tembok saudara Kalau dia sudah Ngek gitu Kita udah gak enakan Udah Ditanyain Apa aja Gak bales saudara Mukanya Gitu Dan sejujurnya buat saya Itu membuat saya bingung Saudara Ini meh opo ini Gimana ini Nah Kita mau lanjut Yang ketiga Tadi sudah L O Sekarang yang ketiga V V ini Kami dapatin remah itu Bicara view Atau viewpoint Bahasa Indonesia adalah Cara pandang Kita mau baca sedikit Di ayat yang pertama tadi Di kejadian 1 ayat 26 Ini terjemahan The Passion Translation Disitu dikatakan And let them Rain Over the fish of the sea The birds of the air The livestock Over the creatures That creep along the ground And over the wild animal Ada satu kata yang Saya bold Yang saya Tuhan taruh di hati Disitu ada yang Ada sebuah kata Rain Rain artinya apa saudara? Artinya berkuasa Amin Saudara Kejadian satu Ketika Tuhan menciptakan Manusia pria Dan wanita Alkitab berkata Tuhan menciptakan Supaya segambar Supaya menjadi Seperti kita Alah Bapak Putra dan Rokudus Berinteraksi Saudara Dan setelah berinteraksi Tuhan Memberkati Dengan cintanya Tapi yang tidak Kalah penting Saudara Saudara Dan saya harus tahu Bahwa ketika kita Diciptakan Ketika kita Dibuat segambar Serupa dengan Tuhan Ketika Tuhan Mencurahkan Cintanya dalam hidup kita Ada Sebuah Tujuan Tuhan Dalam hidup Saudara Dan saya Amin Tuhan Mau kita Berkuasa Ini ayat ditulis Bukan untuk Ini saudara Termasuk Saya Dulu Saya tidak Ngerti Saudara Apa Tujuan hidup Saya Saya tidak Ngerti Saudara Betul Saya dari kecil Saya punya orang tua Yang Mama saya Waktu itu Yang sudah Kristen Disuruh sekolah Minggu Disuruh gini Datang ke gereja Yang saya tahu Jadi orang Kristen Datang ke gereja Tiap minggu Berbuat baik Tidak boleh mencuri Tidak boleh bohong Betul Saya tidak Pernah ngerti Saudara Ada sebuah Desain Tuhan Dalam hidup saya Untuk saya ini Menjadi orang yang Berkuasa Saya ingat Satu kali dulu Hambanya pernah Ngajar kita Gelasnya ini Sayang penuh ya Tapi Satu kali dulu Hambanya pernah Memberikan sebuah Contoh Pak Petrus Jadi Gelas Waktu itu Isinya separoh Saudara Gelas ini Ini agak Baca separoh ya Saudara Engkau memandang Separoh ini Apakah setengah kosong Atau setengah penuh Itu tergantung siapa Saudara Tergantung saudara Dan saya Ketika mungkin Engkau menghadapi Yang namanya Keadaanmu Sekarang hari ini Engkau berkata Oh aku bukan siapa-siapa Aku bukan orang terpandang Tapi Bisakah Engkau melihat Sesuatu dalam hidupmu Dan engkau Bersyukur Dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu Atau Engkau memandang hidupmu Dengan Oh aku ini orang miskin Aku bukan siapa-siapa Aku gak bisa apa-apa Nyanyi sumbang Main musik Gak bisa Aku kayak saya ya Sudah bisa Melihat hidupmu Aku bukan siapa-siapa I'm nothing Saya mau berkata Saudara Cara pandang Saudara Itu menentukan Masa depanmu Cara engkau Memandang hidupmu Saya diberkati Satu kali Ada seseorang Sharing di doa pagi Orang ini cerita Waktu dia Belum betul-betul Mengalami Tuhan Dalam hidupnya Dia merasa Dia tiga bersaudara Kalau gak salah Dia anak paling gede Dia punya dua orang adik Dan dia Sharing Dia cerita Bagaimana perjalanan Kehidupan keluarganya Yang mengalami kutuk Orang tuanya Jatuh bangun Masalah utang Orang tuanya Judi Dan dia merasa Kutuk keturunan Itu turun dalam hidupnya Dia merasa Hidupnya gagal Dia jatuh dalam perjinahan Dia jatuh bangun Masalah bisnis Gagal Dia bingung Dia bilang Kenapa dia lihat adik-adiknya Adik-adiknya berhasil Keluarganya oke Dia merasa Kutuk keluarganya Itu semua turun Dalam hidupnya Sampai satu kali Ada seorang mentor Itu Pak Yohanes Ngomong sama dia Sebuah kalimat Dan itu Merubah cara dia melihat Kalimat itu Dia ngomong gini Kamu tau gak Kenapa Tuhan izinkan Seakan-akan kutuk Semua yang jelek itu Turun dalam hidupmu Karena engkau Punya destiny yang besar Sesimpel kalimat itu Saudara Tapi tiba-tiba Ketika kalimat itu Dilepaskan Itu merubah Cara pandangnya Saudara Dia melihat hidupnya Bukan lagi Penuh dengan kutuk Hidupku sengsoro Aku gak bisa apa-apa Aku penuh dengan Kegagalan Tapi dia melihat Oh Tuhan Aku Tuhan diizinkan Hidupku gagal Aku diizinkan Kalami ini dan itu Karena aku punya Destiny yang besar Karena aku akan Jadi berkat Aku akan bersaksi Aku akan cerita Sama orang Bagaimana Tuhan Memulihkan hidupku Itu Cara pandang itu Berubah Bukan ketika Dia sudah ngalami Mujizat loh saudara Sebelum dia ngalami Semua pemulihan Dia rubah Cara pandangnya Saya saudara Dulu melihat Saya punya pandangan Orang tua saya ini Punya sebuah keinginan Waktu saya pulang Kalau liburan Saya pulang Tolong minum ya Thank you Kalau saya liburan Saya pulang Dan orang tua saya itu Selalu ngomong sama saya Kamu itu sekolah Cepat selesai Bapak mama pengen Kamu diwisuda Sorry Bapak mama pengen Kamu diwisuda Pengen kamu married Pengen punya Anak cucu Jadi saya punya Pemikiran Oke Yaudah Saya mau cari Istri Supaya Saya married Dan punya Anak cucu Untuk menyenangkan Orang Tua Salah gak saudara Gak salah saudara Tapi itu Baru cuman Sebagian kecil Karena ternyata Kemudian saya bersyukur Saya pulang Saya bertobat Saya punya Pemimpin yang luar biasa Saya ingat waktu itu Umur saya sudah cukup Dan jerawat Mulai muncul di mana-mana Seperti saya pernah cerita Mungkin kalau ditanya Kamu gimana Oh baik-baik saja Tapi jerawat ini Tidak bisa bohong Saudara Jerawat meronta-ronta Waktunya Married Saudara Karena saya pria Saudara Secara biologis Itu mendorong Dan saya punya Background Saya ini jatuh Dalam dosa perjinan Tidak mudah Saudara Buat saya Dan saya mulai Diajak berdoa Saya mulai Diajarin Saya mulai Di konseling Dan saya mulai Ngerti Saudara Bahwa sebuah Pernikahan Bukan hanya kita Ini nanti Jadi pasangan Suami istri Hidup heavily Ever after Kita kerja Punya duit Punya anak Anaknya di sekolah I know Saudara Tidak secetek Itu Saudara Tuhan punya rencana Tuhan punya rancangan Yang luar biasa Dalam hidup Saudara Dan saya Dalam hidup Keluarga Saudara Dan keluarga saya Tapi seberapa banyak Saudara Engkau sadar Tuhan punya desain Untuk kita ini Rain Saudara Berkuasa Atau engkau hanya melihat Oh ya keluarga Ya gini-gini aja Yang penting kita Yaudah Diam-diaman Gak bertengkar Yaudah Yang penting pekerjaan Jalan Anak-anak sehat Enggak Saudara Tuhan Punya Rancangan yang luar biasa Tapi pertanyaannya Apakah saudara Cara pandangmu Apakah engkau bisa Melihat itu Dalam hidupmu Karena sekali lagi Cara pandang kita Menentukan Masa depan kita Amin Satu kali Yang berkaitan dengan Hubungan kami Satu kali Kami ini sudah sekian Sekian lama Kami baik-baik Ya udah ngalami Bertengkar Bertengkar Bayan Bertengkar Bayan Sampai satu kali Kami ribut lagi Saudara Saya agak lupa Tapi kayaknya Masalah sepele juga Masalah yang tadi Meta cerita Kami ribut lagi Ribut lagi Dan Saya sampai Waktu itu Saya udah bener-bener Kali ini Wah aku Udah jengkel Pokoknya aku sudah Wah marah beneran nih Apa Karena Mungkin boleh dikonfirmasi ya Ini bukan sombong Saudara Tapi Tiap kali Ya ini perasaan saya ya Saudara Tiap kali kami ribut Rasanya Tunggu sampai Meta Minta maaf Kalau enggak Oke Kita perang Kita perang dingin Saya gitu Saudara Saya memantapkan hati saya That's it Aku gak peduli Wess Lueh Pokoknya gitu Saya tahu Saya itu Ini agak intermesus Sedikit ya Saudara Saya punya grup Teman-teman SMA Teman-teman Waktu kuliah di Sydney Dan satu kali Ada sebuah lelucon Yang lucu Bukan lelucon sih Sorry Bukan lelucon Tapi apa ya Sebuah Wajangan lah Saudara Katanya begini Saudara Teman-teman saya itu Ngomong begini katanya Sebagai suami Ini tolong dengarkan Perhatikan para suami Sebagai suami Katanya Hidup Rumah tangga itu Cuman ada dua hukum Yang kita ini harus pegang Hukum yang pertama Tolong perhatikan suami Hukum yang pertama Istri Tidak pernah Salah Ada amin Loh tenang Tenang Hukum kedua itu Imbang saudara Hukum kedua Perhatikan ya Kalau istri salah Nah ini saudara Kalau istri salah Lihat hukum nomor Satu Artinya apa saudara Saya melihat Di teman-teman saya ini Saudara Kami ini kadang Suka ngobrol cerita juga Mereka mengalami Di rumah tangga itu Istrinya itu Tidak pernah salah Saudara Suami yang selalu salah Betul Ada amin Ada yang merasa Seperti saya Dan ketika saya ingat itu Saya bilang Benar ini Istriku Tidak pernah salah Gila benar Saya bilang Tidak pokoknya That's it Saya bilang Dan sudah tahu Kami itu Kan tetap ya Harus kerja ya Kerja Pelayanan ya Harus pelayanan Saudara Tidak bisa toh Saya melihat Kadang lucu Ketika marah Kalau Meta ketemu Kalau kami ketemuan Pasang muka Tidak mau lihat Gitu saudara Tapi begitu ketemuan anak Halo Cet Halo Timoti Peluk-peluk Cium-cium Tapi sudah Begitu kita ketemu di meja makan Tidak mau Aku mau makan nanti setelah Meta Meta ya sama saudara Saya selesai makan Baru Meta makan Dan Di kerjaan saudara Saya juga Kerja Mau kerja Tidak bisa fokus saudara Keganggu ini Dan Pelayanan Kami juga pelayanan Tapi saya juga Sebetulnya tahu Hati itu Hari itu Hati kami itu Seperti apa kondisinya Karena kami lagi jengkelan Saudara Tapi yang mau apa Saya pokoknya Saya sudah menetapkan hati That's it Sampai satu kali Saudara Saya itu bersyukur Meta itu punya Cara Sendiri Nanti mungkin kalau dia mau cerita Saya punya cara sendiri Saudara Saya itu Saya Apa Saya Saya diem Saya duduk di luar Dan Saya selalu ingat Dulu hambanya ngajarin saya Untuk doa Tanya jodoh Dan waktu Saya ngalami masalah Kayak gitu Saya bilang Saya komplain sama Tuhan Tuhan Ini jodoh pilihanmu loh Tuhan Aku pokoknya Kali ini Aku tidak mau Aku tidak mau beneran Pokoknya kali ini Tuhan yang bicara Picaranya Meta Harus yang minta Masa sama aku Pokoknya kalau Mujisat apa Pokoknya itu Tuhan Mujisat itu Berapa banyak saudara yang suka Ngatur Tuhan seperti saya Boleh angkat tangan Wah luar biasa Saya ngatur Tuhan Saudara Saya bilang Tuhan aku pokoknya mau Sudah Kalau kita lagi ngotot Kayak gitu Saudara Kalau saya lagi marah Kayak gitu Yang saya lihat Cara pandang saya View saya Saya lupa saudara Dengan ayat ini Kalau kita itu harus Diciptakan Untuk berkuasa Saya lupa Yang saya lihat apa Saudara Harga diri saya Yang saya lihat apa Ego saya Hampir satu kali Berhari-hari loh Berhari-hari Lama-lama Tidak betah juga Dan tiba-tiba roh kudus itu Ngomong Satu kalimat Simple banget Roh kudus itu Ngomong gini Kira-kira Yang rugi siapa ya Ketika saya dengar Kayak gitu Tiba-tiba Saya bisa Keinget Iya ya Kasian anak-anak saya Aneh tau saudara Anak-anak Datang gitu Terus tanya sama saya Pak Mama masih marah ya Sama ternyata Datang Ke meta juga Mah Bapak masih marah ya Iya Aneh saudara Di rumah tangga Kerjaan Saya lihat Tidak bisa ngerjain dengan benar Pelayanan Tiba-tiba saya keinget Benar juga ya Tuhan Hatiku tidak beres Saya pelayanan Kira-kira nanti Apa Yang kita mau kasih itu apa Kita tidak bisa ngasih apa-apa ke Tuhan Dan Sesimpel kalimat itu Membuka cara pandang saya Saudara Itu Kayak Kalau orang Diteropong itu Skopnya diangkat Saudara Saya mulai melihat Keluarga saya Sekeliling saya Anak-anak saya Pekerjaan saya Pelayanan saya Dan tiba-tiba Saya hari itu Saya bisa Kok aku ini Goblok banget ya Saya baru Loh Aku ini cuman Ngekeng ego Aku ini cuman Karena gengsi Saya mengorbankan semuanya Saya korbankan anak saya Saya korbankan semuanya Berhari-hari kami Tidak nikmati Makan enak Rasanya tidak enak Tidur tidak enak Tengeng Saudara Hanya Karena apa Saudara Karena Ego Saudara Karena Cara pandang saya Saya tidak bisa melihat Saudara Kalau Tuhan itu punya Desain yang luar biasa Dalam rumah tangga saya Ketika saya ingat Tiba-tiba Kayak roh kudus bijak Dan Aduh Tuhan Aku ini goblok banget Saya langsung datangi Istri saya Dan ajaib Saya juga bukan orang pertama Kami langsung berpelukan Kami langsung minta maaf Kita saling minta maaf Mungkin Minta mau cerita sedikit Isabel Pernah Saudara Jadi kalau kita bertengkar Saya itu biasanya Punya Cara Saya butuh waktu sendiri Saya biasanya minta Aku lagi Error ini Naikkan aku ke lantai 4 Saya pasti akan minta Di drop di gereja Kemudian saya naik ke lantai 4 Dan saya Saya bilang Aku kalau gak ketemu ke Tuhan Aku gila ini Tuhan Jadi saya Setelah turun dari lantai 4 Saya bisa ngobrol enak dengan Adi Pernah suatu ketika Kami ini bertengkar Biasanya kalau bertengkar Awal-awal itu kan Yang terjadi adalah Pulangkan aku Ke rumah orang tuaku Wah Itu saya juga ngalami Saudara Saya bilang Pokoknya aku anterin pulang ke Jogja Hari itu karena kita sudah marah Anterin pulang ke Jogja Karena jengkel dan jengkel Akhirnya sudah Saya di drop di Jogja Adi pulang lagi ke Temanggung Karena saya gak punya waktu Untuk sendiri Naik ke lantai 4 Jadi Saya di kamar itu Saya duduk Sudah waktunya baca Alkitab Saudara Waktunya baca Alkitab Saya buka lah Baca Alkitab Pembacaan saya hari itu Saya ingat Di Raja-Raja Jadi saya bilang Wes lah Tuhan Engkau mau ngomong apa Kalau pasangan suami istri itu Gak ada Tuhan Ayatnya di Raja-Raja itu Gak ada Tuhan Wes Tuhan mau ngomong apa Kalau engkau berbicara di hatiku Itu pasti engkau Aku akan minta maaf duluan Jadi Waktu saya baca di Raja-Raja Waktu itu Kisahnya tentang Elia Isabel Yehu Dan semuanya Kisah tentang itu Tiba-tiba Bapak Ibu tahu ya Kalau ada kisah Ketika Yehu itu Sedang memenangkan Pertempuran Kemudian Isabel itu melongok Dari atas jendela Melongok ke bawah Dan Di Alkitab itu dikatakan Ketika dia melongok Dia sedang mencalak matanya Dia make up Dengan cantik Dan dia melongok Dari jendela Apa yang terjadi Yehu berteriak dari bawah Jatuhkan dia Jongkong ke turun Dan dia mati Isabel itu mati Tiba-tiba Rema segitu aja Itu merema Buat saya Ketika kita bertengkar Tiba-tiba Roh kudus itu Seperti menegur Kamu yang salah Kalau Kamu gak minta maaf Duluan Ujung hidupmu Kayak Isabel Kamu dijatuhkan Dari atap Dan akhirnya Kamu Habis sia-sia Waktu begitu Saya sampai Ya ampun Tuhan Sebegitunya Engkau itu Bisa berbicara Kepada saya Saya yang tadinya Sudah bentengin Gak mungkin Tuhan Gak ada ayat Di raja-raja Tentang pasangan Suami istri Saya yang membatasi Tuhan Dengan saya ngomong Gak ada ayat Tentang pasangan Suami istri Di raja-raja Jadi saya mau baca Berapa pasal pun Saya gak akan dapat Tapi tiba-tiba Tiba-tiba di ayat itu Kayak roh kudus itu Ngomong Kamu itu kayak Isabel Wah Langsung saya cari Handphone saya Saya telpon Suami saya Yang aku yang salah Aku minta maaf Sesimpel itu Kalau kita Apa ya Mau membuka hati Dan membuka Cara pandang kita Terhadap Suami Sorry MM boleh tampilin Saya tadi Tidak ingat sebuah ayat Satu ayat aja Ibrani 12 Ayat yang kedua Boleh tampilkan Tuhan tiba-tiba Taruh ini di hati saya Ibrani 12 Ayat yang kedua Sorry belum ada di slide Karena tadi Tiba-tiba Tuhan bicara di hati Ya saya akan bacakan Ibrani 12 Ayat yang kedua Marilah kita melakukannya Dengan mata yang tertuju Kepada Yesus Yang memimpin kita Dalam iman Dan yang membawa iman kita Itu kepada kesempurnaan Tapi saya mau baca Di bahasa Inggris Bagus sekali Dikatakan He Bicara tentang Tuhan For the joy Karena Kesukaan That was set before him Endure the cross Melewati kesengsaraan salib Despising and ignoring the shame Dia tidak Menghiraukan Kehinaan Saya mau melengkapi Tadi poin yang ketiga Tentang view Saudara Tuhan Yesus Sudah memberikan contoh Buat saudara dan saya Ketika Tuhan Yesus Di kayu salib Saya tahu Dalam kemanusiaannya Dia mengalami Sesuatu yang tidak mudah Untuk sengsara Malu Di kayu salib Dia tidak salah Saudara Tapi saudara Perhatikan Ayahnya tadi berkata Matanya tertuju Bukan di salibnya Tapi dia melihat Lebih jauh Dia melihat Tuhan punya rancangan Ketika salib ini Harus dilewati Saudara dan saya Diselamatkan Jadi milik Tuhan Amin Jadi dia melewati Perjuangan salib Karena matanya Melihat jauh ke depan Amin Dalam kehidupan kita Jangan pernah biarkan Matamu melihat Hanya sebatas ini Tapi lihat jauh ke depan Ingat Saudara Kejadian satu ya 26 Dia ciptakan Saudara dan saya Untuk berku Kuasa Yang terakhir Saudara Tolong slide Makasih MM Slide Yang terakhir Oke Yang terakhir E Tadi sudah L O V E E Yang terakhir adalah Everything we need Is God Semuanya Saudara Lebih dari apapun Yang kita butuhkan Tuhan Amin Saudara Di Ephesus 5 Kalau saudara nanti baca Di Ephesus 5 ayat 22 Itu pesan Paulus Untuk jemaat di Ephesus Itu bicara mengenai Kasih dasar Dari hubungan suami istri Tapi ada satu ayat Yang Tuhan taruh di hati saya Ayatnya berkata seperti ini Hai suami Kasihlah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan Dirinya baginya Untuk menguduskannya Ini yang buat saya agak aneh Disitu dikatakan Sesudah ia menyucikannya Dengan membandikannya Dengan air Dan firman Setelah kita ditebus Ternyata kita itu dimandikan Dengan air Dan firman Saudara Tapi ketika kita baca Di The Passion ini Disitu jelas The pure water Air dan firman Itu dikatakan The pure water Of the word Of God Dan Saya mulai coba pelajari Saudara Saya cari di translasi Apa Translate nya Bahasa Yunani Greek Word of God Disitu Bukan menggunakan Kata Logos Saudara Tapi word of God Disitu Menggunakan kata Rema Saudara Dan tiba-tiba Itu saya kayak bicara Di hati saya Tuhan Thank you Tuhan Saudara tau artinya apa Ketika saudara Dan saya Percaya Tuhan Mati di kayu salib Itu sebuah anugerah Yang luar biasa Tapi gak berhenti Sampai disitu Saudara Tuhan mau terus Bersihkan hidup kita Melalui air yang murni Dari Rema Tuhan Artinya apa Saudara Gak selesai Saudara Sampai Oh aku sudah jadi orang Kristen Aku percaya Tuhan That's it No Saudara Day by day Kita perlu Mengenal Tuhan Kita perlu Dibersihkan Oleh Rema Tuhan Dalam hidup kita Amin Saudara Tadi mungkin ada Saudara baca Five language Semuanya Kita bisa paparin Semua teori Kita bisa pelajari Tapi saya mau berkata Saudara Ada roh Tuhan Itu Landasan Itu dasar Saudara Istilahnya Kalau saudara jadi orang Kristen Kita tuh dikasih Fasilitas Sudah tau kita Kenapa Tuhan mati Di kayu salib Supaya hubungan kita Dengan Tuhan Itu dipulihkan Amin Tapi seberapa banyak Orang Kristen Dia gak pernah gunakan Fasilitas hubungan Dengan Tuhan Padahal menurut saya Hubungan dengan Tuhan Itu yang Paling penting Dalam hidup kita Kalau saudara Tadi dengerin Kesaksian kami Banyak kali Permasalahan kami Selesai Ketika roh kudus Bicara Cuman mungkin Simple satu kalimat Saudara Tapi itu Merubah hidup kami Saudara Kalau bicara Hubungan dengan Tuhan Mungkin kalau dijabarin Akan panjang sekali Tapi ini satu yang Tuhan taruh di hati saya Buat pagi hari ini Ini perundungan saya sendiri Ketika kita ini Melibatkan Tuhan Dalam hidup kita Sebetulnya kita ini Sedang Berkata sama Tuhan Tuhan Aku ini gak bisa Tanpa Engkau Amin Sudah bisa ngerti Karena ketika Kita merasa Oh aku sudah bisa kok Jalan sendiri Saudara gak akan Butuh tanya Tuhan Karena sudah ngerti Orang kalau kenyang Ditawarin makan Gak mau Saudara Tapi orang kalau lapar Kayak kemarin Pak Yohanes cerita Waktu pertama kali Naik gunung Katanya Lihat Coca-Cola Dikasih 500 ribu aja Dia mau beli Saudara Karena haus Saudara Saudara Ketika kita ini Belajar Tanya Tuhan Sebetulnya kita ini Sedang merendahkan Hati kita Amin Apa sih pentingnya Merendahkan hati Sorry ini Gak ada di slide lagi Tapi mungkin Boleh dibuka sedikit Amsal Atau saya bacakan aja Karena waktu Saya akan bacakan Nanti sudah bisa Baca di rumah Amsal 26 Saya akan bacakan Dengan cepat aja Saudara Ini berhatiin Saudara Ini waktu Saya pernah Satu kali Saya lagi baca Ini tiba-tiba Kayak menemplak Saya Saudara Amsal 26 Ini berkata Tentang Orang bebal Saudara Demikian Kehormatan Tidak layak Bagi orang bebal Cementi Untuk kuda Kekang Untuk keledai Pentung Untuk munggung Orang bebal Jangan menjawab Orang bebal Menurut kebodohannya Siapa mengirim Pesan perantaran Orang bebal Mematahkan kakinya sendiri Dan meminum kecelakaan Amsal di mulut Orang bebal Adalah seperti Kaki yang terkulai Daripada orang yang lumpuh Seperti orang Menaruh batu di umban Demikian orang yang Memberi hormat Kepada orang bebal Amsal Di mulut orang bebal Seperti duri yang Menusuk Tangan pemabuk Siapa memperkerjakan Orang bebal Seperti orang yang lewat Seperti pemanah Yang melukai Tiap orang Seperti anjing Kembali kemuntahannya Demikian orang bebal Yang mengulang kebodohannya Bayangin Saudara Sederet Gitu bicara tentang Orang bebal Dan waktu itu Saya doa Tuhan aku gak mau Jadi orang bebal Amin Kita gak ada yang Mau jadi orang bebal Tapi tiba-tiba Saudara ayat 12 Amsal 26 Ayat 12 Jika kau melihat Orang yang menganggap Dirinya bijak Harapan bagi orang bebal Lebih banyak Daripada bagi orang itu Ada amin Saya kaget Saudara Loh Saya pikir Tuhan Berarti ini lebih gawat Ini Kalau menganggap diri Bijak Saudara Saya belajar Saudara Hambanya selalu ngajar Warisan Salah satu warisan Pak Yusak Dan yang Bahtera sering ngajarin Apa itu Tanya Tuhan Saudara Artinya Kalau sudah disuruh Tanya Tuhan Punyai hubungan Saudara Bangun hubungan Dengan Tuhan Saudara Saudara mau baca buku Konseling pernikahan Mau setumpuk Saudara mau Percuma Saudara Saya mau berkata Kalau engkau Tidak punya roh Tuhan Dalam hidupmu Itu Yang paling penting Itu yang Mendasari Saudara Amin Saya mau tutup Dengan sebuah ayat Karena Waktu Tolong MM Tampilkan Sorry Ini tidak ada di slide juga Tadi Tuhan ingetin Tiba-tiba Roma Sebentar Roma 8 Roma 8 Ayatnya yang Ke 26 Roma 8 Ayatnya yang ke 26 Saya mau tutup Dengan ini Oke Thank you Roma 8 Ayat ke 26 Perhatikan Saudara Demikian juga Roh Roh disini Airnya gede Saudara Roh Tuhan Roh Kudus Membantu kita Dalam Kelemahan Kita Amin Amin Saudara Saudara Saya merasa Saudara Hidup saya ini Banyak kelemahan Saya banyak kekurangan Saya ini belajar Saya ini seringkali Saya tidak sadar Saudara Sebenarnya Saya itu tidak sadar Dan Ternyata juga dulu Saya minta maaf Sama orang tua saya Saya ini punya Intonasi yang kadang Suka naik Saudara Tanpa saya sadari Dan Tuhan Ijinkan saya punya istri Diajarin kayak gitu Dibentuk Ya jadi saya puji Tuhan Mungkin kalau lupa ya Tolong diingetin Tapi Roh Tuhan Itu membantu saya Dalam kelemahan saya Amin Saudara Saya cuma mau berkata Pagi ini Saya mau tutup Engkau Membutuhkan Roh Tuhan Lebih Dari apapun Ingat ini Saudara Roma 8 E 26 Demikian juga roh Membantu kita Dalam kelemahan-kelemahan kita Saya bukan manusia sempurna Meta juga Kami banyak kelemahan Saudara Tapi kalau hari ini Kami bisa lewati Hampir 12 tahun Saudara Karena ada roh Tuhan Yang Membantu kami Dalam kelemahan-kelemahan hidup kami Amin Selamat pagi Jumpa lagi dengan Steven William dan Agnes Monika Enggak Enggak saudara Cuman Bercanda saja Supaya enggak tegang ya Perkenalkan nama saya Nugi Ini Mantan pacar saya Namanya Yuli Nama panjangnya Yuli Binti Nugi Sudara saya itu Diberi kemarin Sebulan waktu Waktu awal bulan Januari Kita buat Kita Bareng-bareng sama Bapak Ibu Buat acara untuk Beberapa bulan ke depan Saya itu Ditunjuk untuk Jadi PSC Di dalam Acara Ibadah Kasih Sayang Dan Diberi kesempatan Untuk sharing Dan Sampaikan Kesaksian Saya sebenarnya Sebelumnya Saya terima kasih Pak Petro Sudah dikasih Kesempatan Bu Linda Terima kasih Buat dikasih Kesempatan Tetapi Saya lebih terima kasih Lagi Kalau Tidak disuruh Sharing Next lagi Karena Saudara Jujur WL Seperti yang dikatakan WL Sama sharing Itu Suasananya Berbeda Saya deg-deganya Ketika saya Kembali mengingat tugas Oh minggu depan Nyampaikan sharing Itu saya deg-deganya Sampai keubun-ubun Betul Saudara Sampai Sampai Duduk di tempat ini Saya masih deg-degan Sudah nervous Terus Ya kemarin Kita ngobrol Sasa Sama istri saya Ngobrol Nyampe ke apa Yang kesaksian apa Kalau Saya ngomong sih Sebenarnya Hidup keluarga kami Itu ya Tidak spektakuler Spektakuler Amat Tapi Tuhan yang Spektakuler Dalam hidup kami Tapi Waktu kami Doa Sebelum saya cerita Saya menikah itu Kita menikah Tahun 2003 2003 2003 Berarti Kalau Pak Adi Dharma Sama Miss Meta Masih adik seperguruan saya Saya 19 tahun Dia 12 tahun Tapi Saya percaya Saya disini Saya percaya Saudara Bapak Ibu Masih ada yang lebih lama lagi Usia pernikahannya Mungkin ada yang Sudah 20 tahun Ada 25 tahun Ada ya Ada yang lebih dari 25 tahun Usia pernikahannya Oh ada Bapak itu Oh tapi masih Lebih lama Pak Hos Mungkin ya 100 tahun Karena dari rambut aja Sudah kelihatan Tapi saya tidak mau disini Saya berdiri disini Saya tidak mau Sebenarnya mengajari Pasangan-pasangan Pasutri-pasutri Karena kita semua Dalam setiap kehidupan kita Kita belajar Saudara Ketika saya berdoa Mau sampaikan apa Ada Rema Firman Tuhan Sebenarnya Tolong ditampilkan Slide Semoga Bapak Ibu Masih betah Untuk mendengarkan ya Tolong disampaikan Sampaikan Slide-nya Yang langsung 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 Versi in the message Mas Yang versi in the message Saya itu dapat Firman Rema Di dalam Pengkotbah 4 Ayat 9 Sampai 12 Tapi Waktu saya dapat ini Kenapa kok Tuhan Ngomong buka Dengan versi in the message Padahal Saudara Saya itu Tidak bisa bahasa Inggris Saya itu Paling Anti Sebenarnya Suruh ngomong bahasa Inggris Jadi kalau misalkan mimpin pujian Saudara Kalau apal Kalau yang mimpin pujian Nugi Jarang banget Ada bahasa Inggris Karena saya itu Tidak bisa Baca aja Lafar-pelafalannya Sering salah Tapi kenapa kok Tuhan Suruh baca Yang versi in the message Kalau disuruh milih Sebenarnya Saya itu lebih senang Bahasa Jerman Saudara Kami jelek-jelek Gini itu Kami sudah 6 tahun Tinggal di Jerman Tepatnya di Desa Tawangsari RT 2 RW 3 Saudara Tau Jerman Jejer manding Saudara Saya rumahnya di Tawangsari Jejernya manding Jadi Jerman Saya lebih fasil Berbahasa Jerman Tapi Tuhan ajak Saya untuk baca Di dalam Pangkut 4 ayat 9 Sampai 12 Dalam versi in the message Minta mic-nya Mas Bisa pinjam Mic 1 Nanti saya akan Baca bahasa Inggrisnya Istri saya akan Terjemahkan Wis Luar biasa Saya itu kagum Sama Ko Vincent Jadi kalau Ko Vincent Pernah kotbah di tempat ini Anak muda yang Ngomong bahasa Inggrisnya Fasih banget Kotbah bahasa Inggris Ada penerjemahnya Dan cita-cita saya Tercapai Saudara Pagi hari ini Saya kotbah bahasa Inggris Ada yang terjemahkan Tapi maaf Kalau lafal saya Salah ya Miss Tolong Bantu Pengkutbah 4 ayat 9 sampai 12 It's better To have a partner Than go eat alone Terjemahkan Lebih baik memiliki pasangan Daripada bagi sendiri Amin Lebih keras yang Share the work Share the wealth Berbagi pekerjaan Berbagi kekayaan And if one falls down The other help Dan jika satu jatuh Yang lain membantu But if there's no one to help Talk Tetapi Jika tidak ada yang membantu Sulit Two in a bed Warm each other Dua di tempat tidur Saling menghangatkan Alone You see for all night Sendirian Kamu menggigil Sepanjang malam Wah ini jumblu Tolong perhatikan Menggigil sepanjang malam Jumblu Tau tidak Kasian kamu Saya kok masih Mencium aroma jumblu ya Apa Kelihatannya masih ada WL yang jumblu ya Di tempat ini ya Mas Nina Ada siapa ya namanya Wah Anin Anin Ini mana Anin Saya tuh kalau denger kalimat Ada orang berkata Anin mana Anin Anin mana Anin Itu Entah kenapa Hati saya dalam Roh saya tuh Berdebar-debar Mungkin ini pertanda Bahwa Masa jumblunya Segera berakhir Amin Saya percaya Saya percaya Bahwa jodohnya Sudah semakin dekat Kalau menurut saya Loh ya hati saya Jodohnya sudah dekat Siap-siap Nin Menggigil sepanjang malam Loh Nin Saya lanjutkan By yourself You are unprotect Sendirian Anda Tidak terlindungi With a friend You can face the worst Dengan seorang teman Anda dapat Menghadapi Yang terburuk Wah ini Ayat yang terakhir Lafalnya Paling susah ini Can you run up A third Bisa Bisakah Anda Mengumpulkan Sepertiga A three Stranded Aduh Muncrat Rob Isn't Easily Snapped Betul ya Miss Snapped Maaf Maksudnya seperti itu Tapi terjembahannya Tolong dibacakan Tiga tali untai Tidak mudah putus Amin Sudara Jadi sebenarnya Ayat ini sih Kalau saudara Mau lo paham Ketika Saudara Pasangan Suami Istri Dipersatukan Tuhan Tuhan itu Sebenarnya Sudah meletakkan Sebuah Kekuatan Dalam Sebuah Hubungan Tuhan Tahu Kalau Adam Itu Tidak kuat Sendiri Maka Dia menciptakan Hawa Tuhan Tahu Kalau Nugi Itu Tidak kuat Maka Menciptakan Yuli Untuk Sebagai Pendamping Saya Percaya Juga Tuhan Tahu Kalau Pak Adi Dharma Itu Sendirian Dia Mampu Maka Menciptakan Mismita Begitu Pula Pak Gembala Kita Karena Tuhan Tahu Bapak Gembala Kita Tidak Mampu Maka Diciptakan Penolong Yaitu Ibu Linda Amin Saudara Sebenarnya Tuhan Sudah Kasih Sebuah Kekuatan Dalam Sebuah Hubungan Dalam Rumah Tangga Saya Ada Sebuah Wajangan Dulu Waktu Saya Menikah Pemberkatan Nikah Kan Kami Di Solo Saya Awalnya Memang Orang Solo Baru Kira-kira Berapa Tahun 15 tahun Ini Pindah Ke Temanggung Karena Sesuatu Hal Tuhan Bawa Kami Buka Usaha Di Temanggung Waktu Kami Menikah Bapak Gembala Saya Bila Seperti Ini Ini Umum Kalau Saudara Waktu Mau Menikah Ada Pepatah Mesti Saudara Punya Karena Aku Mencintaimu Maka Aku Menikahimu Betul Mesti Kalau Kita Punya Rasa Cinta Maka Kita Pengen Cinta Kita Dipersatukan Dalam Sebuah Pernikahan Amin Tapi Bapak Gembala Saya Waktu Dia Ngomong Berbeda Tetapi Doktrin Itu Sudah Tidak Bisa Dipakai Setelah Kamu Menikah Kamu Harus Mengubahnya Menjadi Karena Aku Sudah Menikahimu Maka Aku Harus Terus Mencintaimu Ada Amin Sudaraku Ada Amin Apapun Yang terjadi Dalam Hidup Kita Sebenarnya Kami Belajar Untuk Saling Menerima Saling Mengasihi Dalam Keluarga Ada Masalah Banyak Problem Ada Konflik Kadang Kadang Kalau Kami Kami Sedang Konflik Saya Panggilan Akrab Manggil Istri Saya Yang 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 Sudah Punya Suci Yang Sayang Yang Panggilnya Yang 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 Tapi Kalau Sedang Konflik Itu Lucu Saya Kalau Sedang Konflik Kami Sedang Konflik Itu Agak Marah Biasa Pak Kalau Rumah Tangga Ada Konflik Sama Saya Juga Pernah Alami Konflik Jadi Kalau Sedang Alami Konflik Kalau Saya Marah Yang Kamu Tupi Yang Walaupun Marah Nyebutnya Tetap Sayang Karena Itu Sudah Terbiasa Terus Sampai Kadang Waktu Konflik Yang Sampai Kita Diem Dieman Tapi Tidak Nyampe Sehari Paling Saya Kalau Konflik Itu Karena Saya Tidak Terbiasa Didiem Jadi Pengen Segera Diselesaikan Pernah Waktu Konflik Sampai Dieman Saya Diam Dia Dia Diem Terus Dia Datangin Saya Ngomong Gini Yang Sebenarnya Kamu Sayang Tidak Tau Sama Aku Bilang Gitu Ya Saya Karena Memang Baru Jengkler Baru Sene Saya Jawab Karena Aku Sudah Menikah Ibu Maka Aku Terpaksa Harus Mencinta Ibu Jangan Dicontoh Terpaksa Harus Mencinta Jadi Tapi Ketika Saya Menjawab Seperti Itu Dia Malah Tersenyum Ketawa Kami Malah Semakin Ketawa Akhirnya Itu Mencairkan Suasana Dan Kami Berpelukan Kami Minta Maaf Jadi Hal Itu Sebenarnya Wajar Tapi Satu Hal Ketika Saudara Sadar Bahwa Dalam Ayat Ini Tuhan Sudah Taruh Sebuah Pondasi Kekuatan Dalam Setiap Rumah Tanggal Kita Amin Ketika Saya Memandang Istri Saya Bukan Menjadi Seorang Musuh Tapi Dia Saya Alami Dalam Permasalahan Keluarga Dalam Permasalahan Bisnis Jatuh Bangun Bisnis Saya Sempat Pernah Kejadian Waktu Di Temanggung Beli Susu Buat Anak Saya Itu Tidak Bisa Sampai Tak Minumin Teh Jadi Kalau Pak Petrus Pernah Malam Saya Juga Pernah Malam Saya Pernah Malam Tapi Ketika Kami Sadar Dengan Ayat Ini Kami Kadang Bergandengan Tangan Berdua Sambil Nangis Cuma Ngomong Ke Tuhan Tuhan Minta Anugrah Tuhan Buat Beli Susu Tidak Bisa Tapi Tidak Lama Kemudian Seringkali Dan Seringkali Kami Melihat Mujijat Itu Turun Buat Setiap Kami Sebenarnya Kalau Pagi Hari Ini Bapak Ibu Menyadari Ada Sebuah Kekuatan Di Dalam Sebuah Hubungan Rumah Tangga Yang Tuhan Sudah Berikan Saya Percaya Apapun Masalah Kondisi Keluarga Saudara Ekonomi Saudara Ketika Saudara Bergandengan Tangan Di hadapan Tuhan Akan Ada Pintu Mujijat Terbuka Buat Setiap Kita Amin Saya Akan Baca Satu Ayat Lagi Supaya Tidak Memperpanjang Waktu Karena Ini Yang Biasa Kami Kerjakan Saudara Saya Praktekan Tolong Mas Di Dalam Matius 18 Ayat Ini Saudara Sebenarnya Ini Adalah Senjata Buat Bapak Ibu Pasangan Suami Istri Mari Mengerti Dan Baca Bersama Sama Dua Tiga Dan Aku Berkata Kepadamu Jika Dua Orang Daripadamu Di Dunia Ini Sepakat Meminta Apapun Juga Permintaan Mereka Itu Akan Dikabulkan Oleh Bapak Koyang Di Surga Amin Amin Disini Waktu Saya Baca Ayat Ini Akunya Yang Berkata Tuhan Yesus Jika Ada Dua Orang Daripadamu Mungkin Dua Orang Itu Ada Hubungan Rekan Sekerja Mungkin Bisnis Kita Barengan Bisa Atau Kakak Adik Bisa Atau Teman Gereja Bisa Tetapi Alangkah Ayat Ini Begitu Menjadi Sangat Kuat Ketika Dua Orang Itu Adalah Siapa Ketika Dua Orang Itu Adalah Siapa Suami Dan Istri Sebetulnya Kalau Bapak Ibu Mau Menyadari Tuhan Itu Sudah Sediakan Pintu Berkat Buat Keluarga Kita Masing Amin Apapun Yang Kita Alami Ketika Ayat Ini Dua Orang Bersehati Yang Saling Mencintai Dia Bersatu Dia Mengangkat Tangan Ketuhannya Yang Maha Besar Yang Maha Hidup Yang Luar Biasa Apapun Yang Kita Hadapi Dalam Setiap Keluarga Kita Pintu Mujijat Pasti Dibukakan Amin Saya Tidak Ngerti Apa Yang Saudara Rasakan Keluarga Saudara Hari Ini Rasakan Mungkin Saudara Mulai Kehilangan Cinta Mungkin Saudara Mulai Kehilangan Sudara Sudah Lupa Wadah Waktu Itu Oh Aku Jatuh Cinta Pertama Kali Itu Kamu Karena Apa Saya Jatuh Cinta Pertama Kali Waktu Saya Ikut Yud Saya Jadi Ketua Yud Di Solo Saya Pulang Nganter Nganter Jemaat Saya Naik Sepeda Motor Dia Saya Belum Kenal Belum Ada Hati Dia Bilang Pakai Jaket Karena Kamu Perjalanan Saya Dipinjemin Jaket Dari Itu Saya Jatuh Cinta Ada Sebuah Perhatian Yang Khusus Diberikan Ke Saya Saya Mengingat Betul Momen Momen Itu Ketika Saya Hidup Ketika Saya Mengalami Konflik Saya Mengingat Dan Saya Kembali Jatuh Cinta Dan Sampai Sekarang Sesungguhnya Mungkin Dia Tidak Begitu Terlihat Dalam Pelayanannya Jadi Bagian Choir Saya Worship Leader Saya Kadang Main Musik Saya Sering Terlihat Tapi Sesungguhnya Di Hadapan Tuhan Saya Tahu Upahnya Dia Lebih Dia Menyiapkan Air Minum Baju Saya Disiapkan Semua Sarapan Dulu Disiapkan Ketika Saya Mau Doa Di Lantai 4 Disiapkan Air Minum Dibuat Ketek Anget Itu Yang Dia Kerjakan Saya Percaya Dia Mengerjakan Bagiannya Sebagai Penolong Di Hadapan Tuhan Buat Hidup Saya Dan Itu Dipandang Berharga Amin Saudara Saya Tahu Kondisi Bapak Ibu Hubungan Bapak Ibu Pagi Hari Tapi Mari Saya Ajak Pagi Hari Ini Dalam Hadirat Tuhan Sekali Lagi Mali Ingat Ketika Kau Pertama Kali Jatuh Cinta Kepada Pasangan Tuhan